Indonesia Merdeka 17 bulan 8 tahun 1945 merupakan angka sakral bagi bangsa Indonesia. Di hari inilah Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi penanda bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Setelah berbagai perjuangan mulai dari jalur perunding kencatan senjata yang berujung pertumpahan darah dan hilangnya nyawa demi merebut kedaulatan Indonesia. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan beruntun di Perang Pasifik melawan sekutu. Kekalahan Jepang ini pun menjadi pembuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Para tokoh bangsa bergerak cepat untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia lebih awal. Kabar Jepang menyerah kepada sekutu di Denar Syahrir, salah satu tokoh pemuda yang bergerak di bawah tanah. Hal ini membuat Syahrir dengan sigap menyarankan agar Soekarno, Hatta dan golongan tua lainnya melangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang yang diiringi dengan desakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh golongan muda pun memetik pelemik. Golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta menginginkan kemerdekaan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama Marskal Terawsi melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno juga belum yakin bahwa Jepang benar-benar menyerah, sehingga ditakutkan proklamasi kemerdekaan justru akan menimbulkan pertumpahan darah yang semakin besar. Perbedaan inilah yang membuat golongan muda terpaksa mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar sang proklamator aman dari intervensi dan pengaruh pihak luar untuk menunda proklamasi kemerdekaan. Tepat pukul 4.30 pagi, dengan pengawalan dari tentara Peta, Soekarno dan Hatta berangkat meninggalkan kota Jakarta dengan menggunakan mobil diantarkan oleh Soekarno dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok. Alasan lain membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ialah untuk mengamankan keduanya. Awalnya, rombongan dibawa ke asrama tentara Soekarela Pembela Tanah Air Peta di Rengas Dengklok. Namun, karena merasa tidak aman, Soekarno meminta pindah tempat. Akhirnya, mereka diamankan ke rumah seorang petani keturunan Tionghoa, Jiao Kishong. Di sana, perdebatan sengit terjadi diantara Soekarno dengan para pemuda. Soekarno yang terus ditekan agar segera memproklamasikan kemerdekaan bersikeras menolak. Di saat situasi di Rengas Dengklok memanas, kesepakatan justru terjadi di Jakarta. Antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan golongan muda yang diwakili Wikana. Saat itu, keduanya sepakat proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah laksamana Tadasi Maeda. Seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah tersebut dianggap tempat yang aman dari tindakan pemerintah militer Angkatan Darat Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di sebuah ruang makan keluarga Maeda. Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi di secari kertas. Sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan bahan secara lisan. Perumusan naskah proklamasi berlangsung lancar dan juga dihadiri tokoh-tokoh bangsa lainnya. Baik dari golongan tua maupun golongan muda yang menunggu diseram di muka. Jumat dini hari, naskah proklamasi selesai dibuat. Perdebatan perihal siapa yang akan menandatanganinya pun mengemuka. Soekarno dan Hatta mengusulkan supaya segera ditandatangani oleh semua yang hadir. Namun Soekarno menentang dan mengusulkan Soekarno Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, naskah proklamasi selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik, seorang pemuda yang juga anggota PPKI. Beberapa baik naskah proklamasi pun disempurnakan. Meski menjadi dokumen paling bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia, naskah asli proklamasi yang merupakan tulisan tangan Soekarno sempat dibuang ke tempat sampah karena dianggap sudah tak berguna lagi. Selembar kertas lusuh naskah proklamasi di tempat sampah ini kemudian diambil oleh Burhanuddin Muhammad Diyah, seorang wartawan yang juga menjadi saksi dalam peristiwa bersejarah tersebut. Kertas tulisan tangan naskah proklamasi akhirnya diserahkan BM Diyah ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1992 setelah disimpan lebih dari 40 tahun lamanya. Tekst tulisan tangan Soekarno yang disimpan BM Diyah ini laksana nyawa bagi teks proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik, pun akan jadi bukti sejarah dalam proses pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pagi masih mudah ketika rakyat bergelombang mendatangi halaman rumah Soekarno. Meski suasana jelang proklamasi sangat panas, namun tidak menyerutkan semangat rakyat Indonesia. Ribuan rakyat berkumpul hingga meluber ke jalanan. Para tokoh pergerakan nasional juga turut hadir. Semua ingin menyaksikan proklamasi kemerdekaan secara langsung. Suatu peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia. Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi saksi tempat dibajakannya naskah proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Semula proklamasi kemerdekaan akan diadakan di lapangan Ikada yang kini menjadi monas. Namun batal dan dipindahkan ke kediaman Soekarno karena alasan keamanan. Seiring naiknya matahari, ketegangan pun hinggap di raut wajah semua yang hadir. Suasana semakin mencekam tatkala proklamasi belum juga dibacakan. Soekarno enggan memulainya karena masih menunggu kedatangan Hatta. Semua cemas tentara Jepang akan keburu datang menyerbu, menggagalkan acara membatalkan Indonesia Merdeka. Bagi Soekarno, keberadaan Hatta di sampingnya amat vital. Hatta bukan sekedar tokoh bangsa dan sahabat bertukar pikiran, melainkan juga pengaman dan jaminan bagi umur panjang Indonesia yang akan diproklamasikan. Suasana menjadi sangat hening ketika Soekarno dan Hatta bersiap mengproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tepat pukul 10 pagi, dengan suaranya yang mantap, Soekarno membacakan naskah proklamasi dengan didampingi Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hari itu, Jumat, 17 Agustus 1945, di bulan Ramadan yang teduh, proklamasi bergaung di Jakarta tanpa pertumpahan darah. Dan untuk pertama kalinya, sangsaka merah putih dikibarkan di tiang bendera yang hanya berupa sebatang bambu kasar yang tidak tinggi. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Abdul Latif Hendra Ninggar, seorang komandan kompi dan seorang pemuda dari barisan Pelopor, suhut. Upacara proklamasi kemerdekaan negeri ini berlangsung sangat sederhana, tanpa pesta pora. Bahkan peristiwa monumental yang menandai lahirnya negara Indonesia ini tidak direkam dan didokumentasikan dengan baik. Saat itu, proklamasi kemerdekaan hanya diabadikan lewat foto. Adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam mendokumentasikan momen sakral berdirinya negara Indonesia kala itu. Pasca pembacaan proklamasi, Alex dan Franz Mendur diburu oleh tentara Jepang yang ingin merebut kamera dan rol film miliknya. Tentara Jepang pun berhasil menangkap Alex Mendur dan menyita foto-foto hasil jepretannya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Franz Mendur. Ia berhasil meloloskan diri dan sempat mengubur negatif foto di tanah di dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Foto-foto karya Franz Mendur menjadi bukti sejarah dan terbit pertama kali di harian Merdeka pada Februari 1946 di enam bulan usia Republik. Foto tersebut menjadi dokumentasi otentik perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain dokumentasi yang ala kadarnya, penyebar luasan berita proklamasi menjadi tantangan tersendiri. Di tengah blokade tentara Jepang dan sekutu yang akan datang, para pemuda bergerak cepat menyiarkan berita proklamasi ke pelosok negeri. Adalah Yusuf Rono Dipuro, salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Yusuf menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah menerima secarik kertas berisi teks proklamasi kemerdekaan dari Syahruddin, seorang wartawan muda Dumei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi sesuai dengan pesan Adam Malik. Ketika menjadi kepala stasiun RRI Jakarta pada tahun 1950, Yusuf juga berhasil menghujuk Presiden Soekarno supaya bersedia sekali lagi membaca naskah proklamasi untuk direkam. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 bukan sekedar peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Bukan juga sebagai hadiah dari Jepang. Diiringi intrik dan konflik yang terjadi di antara para pejuang kemerdekaan hingga di saat terakhir kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan seluruh rakyat demi Indonesia merdeka. Terima kasih telah menonton!